Intro Halo, apa kabar pemirsa JGMTV? Nefinews kembali hadir menjumpai Anda di edisi Rabu 3 Oktober 2018 Bersama saya Oan Dan saya LN Sejumlah informasi tentang gempa dan tsunami yang menimpa Palu dan Kabupaten Donggala Telah kami siapkan dan kami awali dengan informasi 1.273 personel TNI dan Polri tiba di Palu Sementara 346 personel TNI Polri sterilkan Bandara Mutiara Sisal Jufri Palu Dengan menggunakan KRI Makassar 590 TNI Angkatan Laut Sebanyak 1.273 personel TNI dan Polri dalam rangka membantu percepatan proses evakuasi korban bencana gempa bumi dan tsunami tiba di Dermaga Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah Selain membawa 1.273 personel TNI dan Polri KRI Makassar 590 juga membawa 360 orang relawan Dan material berupa 25 unit truk 12 ton 456 dus mie instan 64 buah karung sandang 33 buah karung pangan 212 dusnek 15 bal terpal tabung LPG 12 kilo 441 buah tabung LPG 50 kilo 70 buah 1 dus obat-obatan dan 5 tandon air KRI Makassar 590 juga akan digunakan untuk mengangkut para pengungsi korban bencana gempa bumi dan tsunami dari Palu menuju Makassar Diperkirakan sebanyak 1.000 orang pengungsi korban gempa bumi dan tsunami akan diangkut menggunakan kabal tersebut Sebanyak 346 personel TNI Polri berhasil mensterilkan Bandara Mutia Rasis ala Jufri dari kerumunan para pengungsi yang ingin keluar dari Kota Palu Pasca bencana gempa bumi dan tsunami berkekuatan 7,7 skala Richter yang telah mengguncang Kota Palu dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 346 personel TNI Polri yang mengamankan Bandara Mutia Rasis al Jufri Palu berasal dari 3 satuan Yaitu 100 personel Batalion Infantry Rider 700 Wira Yuda Cakti 146 personel Paskas dan 100 personel kepolisian Bandara Mutia Rasis al Jufri Palu saat ini sudah kembali normal untuk digunakan sebagai tempat pendaratan dan penerbangan pesawat sipil dan militer yang digunakan Untuk membawa bantuan berupa makanan dan obat-obatan bagi warga korban bencana gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Saat ini Bandara Mutia Rasis al Jufri Palu diprioritaskan untuk digunakan oleh pesawat militer Membawa para korban luka akibat gempa bumi dan tsunami yang hendak melakukan pengobatan dan perawatan di luar Kota Palu Para pengungsi yang sebelumnya membadat di Bandara Mutia Rasis al Jufri Palu telah difasilitasi oleh pemerintah untuk menggunakan transportasi laut TNI telah menyiapkan kapal perang Republik Indonesia KRI Makassar 590 untuk membantu para pengungsi meninggalkan Kota Palu menuju Makassar, Sulawesi Selatan Selain menggunakan KRI dalam mengangkut pengungsi, pemerintah juga telah menyediakan kapal pelni untuk membantu masyarakat korban gempa bumi dan tsunami yang hendak keluar Kota Palu Pemirsa JJMTV setelah sandar dan selesai melaksanakan embarkasi barang bantuan untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di dermaga pelabuhan Sukarno-Hatta KRI Ahmadiyani 351 bertolak menuju ke dermaga Pantoloan Sementara, Posto Kesehatan Lanut Sultan Hasan Udin terima 76 pasien korban gempa Palu Berikut liputannya untuk Anda Pemirsa JJMTV dari Makassar Setelah sandar dan selesai melaksanakan embarkasi barang bantuan untuk korban bencana alam gempa dan tsunami di dermaga pelabuhan Sukarno-Hatta KRI Ahmadiyani 351 bertolak menuju ke dermaga Pantoloan Kota Palu, Sulawesi Tengah Embarkasi barang bantuan yang telah dimuat mulai dari siang hari ini telah selesai pada sore harinya dan akan sampai pada pagi hari ini Komandan Lantamal 6 Makassar, Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono SH M. Terhan juga ikut dalam pelayaran menuju kota tempat di mana terjadi bencana alam tersebut Pemirsa JJMTV pasca gempa bumi di Palu dan Donggala, Posto Kesehatan Pangkalan Udara Sultan Hasan Udin Makassar sampai dengan hari Selasa kemarin pukul 16.00 WITA telah menerima sebanyak 76 orang pasien rejukan Para korban ini rata-rata menderita patah tulang dan trauma kepala akibat benturan keras pada saat terjadi gempa bumi yang berkekuatan hingga 7,4 skala richer beberapa waktu yang lalu Sehingga memerlukan penanganan serius oleh tim dokter spesialis patah tulang dan trauma kepala di rumah sakit yang fasilitas lebih lengkap Pasien-pasien ini dievakuasi dari Posko Darurat Kesehatan di Palu ke Makassar menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Pemirsa JMTV, 6 pesawat Hercules angkut bantuan dan personel BRIMOB ke Palu Sementara Wadan Lantaman 6 Makassar, Mewakili Komandan Lantaman 6 Makassar menyalurkan bantuan kemanusiaan secara simbolis bertempat di rumah sakit umum daerah Undata, Sulawesi Tengah Sebanyak 6 pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara terdiri dari A-1326, A-1327, A-1318, A-1331, A-1303, dan A-1337 Mengangkut logistik diantaranya berupakan tong mayat, mie instan, motor kawal, dan personel BRIMOB Kepalu Sulawesi Tengah melalui Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Personel BRIMOB yang diberangkatkan ke Palu bertugas dalam rangka pengawalan ketat dalam proses pengiriman logistik pasca terjadinya bencana alam di Palu Hal itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjarahan Wadan Lantamal 6 Kolonel Marine Rasman MTR Han mewakili dan Lantamal 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Dwi Sulaksono SH MTR Han Menyalurkan bantuan kemanusiaan secara simbolis bertempati RSUD Undata, Sulawesi Tengah Bantuan kemanusiaan tersebut diterima langsung Direktur RSUD Undata, Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Komang Adi Dalam sambutannya, Wadan Lantamal 6 mengatakan bantuan kemanusiaan ini guna meringankan beban sesama yang sedang sakit Apalagi saat ini banyak pasien korban, gempa, dan tsunami yang harus dirawat Penyaluran bantuan yang tiba hari ini akan didistribusikan dengan cepat ke seluruh daerah dengan skala prioritas Untuk bantuan BBM, RS Undata, Sulawesi Tengah sangat membutuhkan untuk genset apalagi pada waktu darurat seperti ini Sementara itu, Direktur RSUD Undata menguncapkan terima kasih atas bantuan tersebut Bantuan ini sangat bermanfaat bagi pasien dan operasional rumah sakit Ada pun bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, air mineral, dan BBM 400 liter untuk genset Pemirsa JJMTV mewakili kru JJMTV turut prihatin dan berbela sungkawa Atas musibah gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Kabupaten Donggalas, Sulawesi Tengah Yang mengakibatkan banyak korban jiwa Semoga warga Palu tabah dalam menghadapi cobaan ini Dan berharap kondisi di Palu dapat segera pulih kembali Dengan kerja keras pasukan TNI Polri, Basarnas, BNPB, para relawan, dan instansi terkait lainnya Pemirsa JJMTV, demikian Nevi News edisi Rabu 3 Oktober 2018 Saya Oah dan CLN beserta segenap redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Salam JJM, justru di laut kita jaya, dan sampai jumpa Salam JJM, justru di laut kita jaya, dan sampai jumpa Terima kasih.